Sari kata oleh SDI Media Ibadah disebutkan oleh para ulama al-muhakikun Arti daripada ibadah Al-ibadah syara'an al-itianu bi-aksa ghayatil khudu'i ma'itikadi rububiyatil makhdu'lahu Au syai'in min khasai siha ka istiklalin naf'i bin naf'i wa'ad-durri Ka istiklalin bin naf'i wa'ad-durri Kurang lebih artinya adalah Ibadah adalah implementasi ketundukan semaksimal mungkin Yang disertai keyakinan adanya sifat ketuhanan pada pihak yang ditunduki Itu arti ibadah Jadi ibadah itu adalah implementasi ketundukan semaksimal mungkin Atau puncak ketundukan seorang hamba Disertai keyakinan bahwa yang ia tunduki mempunyai sifat ketuhanan Itu ibadah Kalau ada orang menundukkan kepalanya kepada orang Apa hukumnya? Ada orang menundukkan kepalanya kepada orang tua Bagaimana hukumnya? Belum syirik Tidak bisa disebut syirik Ya Atau mencium tangan orang Syirik Bahkan rukuk sekalipun Tidak bisa dihukumi Syirik Karena syirik itu adalah ibadah selain kepada Allah Dan ibadah itu tadi tunduk Dengan disertai keyakinan bahwa yang ia tunduki mempunyai sifat ketuhanan Nah orang sujud kepada orang bagaimana? Ya dosa Haram Tapi belum disebut syirik Kalau dia tidak meyakini dia Adalah Tuhan atau sifat daripada Tuhan Jadi syirik ini besar ya Syirik itu dosa besar Ketoliman yang sangat besar Jadi tidak mudah orang Menstempel orang lain Syirik Harus dikembalikan kepada Definisi yang disampaikan oleh para ulama Begitu supaya kita lebih berhati-hati Ya Kalau menuduh orang yang berzina aja dosanya sampai Dicambuk 80 Bagaimana menuduh orang syirik? Ya Jadi itu kembali kepada Orangnya masing-masing Dengan keyakinannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!